Terjadi tabrakan dua kereta api di Provinsi Sarkia, Mesir. Kecelakaan itu menewaskan tiga orang dan 49 orang lainnya mengalami luka-luka. Kementerian Kesehatan Mesir menyebut tabrakan dua kereta tersebut terjadi di Zagasyik yang berjarak sekitar 80 km di utara Cairo pada Sabtu 14 September 2024. Sebanyak 39 ambulans telah dikirimkan ke lokasi kejadian untuk mengevakuasi korban terluka. Surat kabar milik pemerintah Mesir Al-Ahram melaporkan korban tewas merupakan dua anak-anak dan satu orang dewasa. Sementara itu, dari 49 korban luka-luka, lima korban memerlukan pemantauan lebih lanjut dan 44 korban lainnya dipulangkan karena kondisi kesehatannya dilaporkan stabil. Kecelakaan itu merupakan yang terbaru dari serangkaian kecelakaan yang menimpa jaringan kereta api Mesir yang luas. Jaringan kereta di Mesir telah dilanda penuaan infrastruktur dan sistem pemeliharaan yang salah. Sementara itu, Menteri Transportasi Mesir Kamel El-Wazir menyebut penyebab insiden itu adalah unsur manusia. Namun El-Wazir mengatakan bahwa pihaknya menyerahkan kasus tersebut kepada dinas keamanan. Menurut El-Wazir, tidak ada masalah teknis yang kemungkinan menjadi penyebab tabrakan kereta di Mesir kali ini. Sebanyak 105 juta penduduk Mesir sangat bergantung pada transportasi kereta api. Akan tetapi, jaringan kereta api di negara tersebut telah mengalami kecelakaan mematikan yang berulang kali. Bahkan, pada tahun 2021 silam, dua kecelakaan dalam waktu kurang dari sebulan telah menewaskan lebih dari 40 orang. Terima kasih telah menonton!